dan halo kembali bersama gue disini di video kali ini kita akan memodifikasi mobil-mobil yang ada di nevzor pide hit bisa jadi untuk mobil kali ini kita akan memodifikasi merek Volkswagen Beetle guys tenuki sebelum kalian mulai video ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe jadi kita langsung aja langsung mulai ya pertama-tama kita update dengan sektor performa guys kita pencet ini dan untuk engine untuk standar kita lihat guys dia mempunyai 101 horsepower 1,2 liter flat 4 ini kita akan lihat mesin apa yang bisa masuk dalam Volkswagen ini Oke disini ada variannya flat 4 inline 6 sampai potensial horsepower semenisih itu ya kita coba lihat yang rata kanan guys oke 362 HP kita lihat paling tertinggi 362 369 dan oke seperti kita akan memakai 362 HP 2,5 liter flat 4 lagi guys oke jadi kita crank save kita ganti habis-habisin aja duitnya hecunya apalagi jadi kita bakal lihat mobil ini kita akan jadikan mobil balap guys ya oke VW kita lihat 0,9 nah Data-nya kan power nama tapi tuh kita lihat namanya itu kita lihat pakai turbo apa dia yang kencang Oh yang di pakai dual turbo berarti ya I think ourselves kita pakai yang satu liter aja ya satu tank 15 5 lagi bisa dari ok Tentu cd cepat ya 0,8 1,0 oke kita pakai track suspensi dan untuk pengereman kita pakai rata kanan guys dan untuk ban kita memakai 0,8 0,6 0,9 0,9 oke ada yang satu gak kita lihat oke gak ada guys tapi ini nama 2 coba sih akselerasi coba kita pakai yang kita pakai track tire untuk koplingnya tambah gearbox 7 percepatan mati differential nambah 1 kita pakai oke bentar guys seperti ini ada yang bisa gue ubah guys apa tak? di tire kita lihat ada yang nambah gak? lupa ini gak nambah deh ya sama aja udah jadi kita uksa aksuarari ya nitro dan satu lagi kita pakai nitro power dan oke sekarang kita modifikasi ke kostumisasi dan pertama-tama kita memulai dari front bumper sini ada 2 pilihan merek alchemis ini gak ada sama sekali oke kita pertahankan aja itu guys splitter oke ganteng hood kita pertahankan fog wagon guys ya lampunya anjay lampunya biarin gue standarin aja biarin gue standarin inilah bulet mobilnya kan udah bulet-bulet ya oke kita lihat front bumper belakang kita pertahanin jangan kita modifikasi ini gue pakai mana ya nah gue pakai standarin aja guys seperti mobil ini gak usah pakai yang GG anjir ada diffuser juga mantep ini gede oke dan exhaust kita pakai racing ini boleh nih oh keren boy oh gak ada lagi yang bisa di lihat ini buh bisa dikasih guys gawat ada spoiler juga oke ada spoiler aneh gak tapi ya kalau kita lihat ini lihat aneh gak kira-kira ya enggak lah tapi ya aneh aja aneh 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 bentuknya dan oke terung kayaknya jelek bener oke ada tempat gitu jelek berarti kita bakalan gak usah dikasih aja aja nih jadi kita biarin standar kasih aksen aja dan oke sumpah emang ini apa ini spoiler kayak gini coba lihat gilip udah kayak aduh guys jangan aduh standar aja gue suka spoiler spoiler aneh dia ini menandakan Volkswagen ini jangan salah nanti kita tes kecepatan dia berapa break disk kita ganti mana yang cocok untuk dia ini kan residm ini kita pilih-pilih dulu apa yang cocok dari mobil VW ini 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 selera guys untuk ininya SSR oke gue pilih yang mana disini mantep udah aku pake ini nomor 82 warna yang aku pake ini oke wheel racing racing brother kurus gitu tapi pun ya kita lihat dulu guys gak gedean 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 gak keliatan ini sedang sedang gimana tadi eh kali perlu disk break gak bisa oke brembo udah kalau belum dipasang dua aja yuk gak kita lihat dulu kayak agak bantet gitu tapi dia kalau kok digituin ya oke guys kayaknya kita gak usah kasih ini peruntukan bukan buat mobil rims kita buat gede dah ini aja kebannya dengan chamber pakai standar aja dan oke ini sudah jadi kita break disk kita ganti kaliper kita pakai brembo rimnya kita ganti ke nomor 82 ke nomor 82 oke ke warna seperti biasa kita ambil putih dan oke sepertinya sudah lagi yang belum pen prop gak usah air sus gak usah gak usah inilah biarkan kita rift engine dulu oke jadi inilah guys kita akan save oke apalagi sudah semua kan body sudah performa sudah apa yang wrap gak usah paling gue ganti warna doang warna aku pakai terang terang oke gue ntar guys gue mau decal kasih decal dulu ini ada gambar samurai kayak yoi gambar apa ya gambar ini kita kasih gambar sama api-api belakangan cari dulu gambar api eh kayaknya gak usah lah guys jelek guys nah kita lihat ini aja save oke kita save sini gak bisa sih udahlah tuh untuk warnanya mengalai guys tapi kita lihat gak lah gantilah warna biru lucu warna biru aja oke oke untuk mesin terakhir kita mempunyai berapa hp kita lihat dan untuk power sekarang dia mempunyai 664 hp 2,5 liter flat 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 dan untuk torsi 527 newton meter oke jadi kita tanpa pas-pasih kita langsung track kita pertama-tama kedai dulu oke sekarang kita sudah dalam circuit ini kita langsung aja kita meninggalkan diorang oke untuk top speed lumayan dan torsi waduh untuk nitong agresif gila tumbur tumbur kita harus berusaha harus berusaha semampu kita dan kita harus juga memahami karakter dari Volkswagen ini guys dikarenakan mesinnya yang sungguh besar 600 hp guys waduh ada upset oke oke kita bantai bantai aja oke dan kita mendapatkan track lurus dan kita nitro gas jauh gila gila guys Volkswagen 600 hp mobil mobil sekecil ini mungkin white distribusinya yang buat kencang mungkin berat dari keseluruhan berat dari keseluruhan mobil ini mungkin dari kita liatin aja oke kita sudah meninggalkan dan kita akan masuk lab kedua masuk lab kedua dan kita akan melanjutkan lagi perjalanannya oke tikungan wih untuk rem yang pakem iyalah VW kasih tau Volkswagen kasih tau cepat bantai wih kasih tau offset kita ketinggalan jauh jarang guys oke oke kita mendapatkan bus disini kita wow gila Volkswagen boy boy aduh gila grip guys untuk kita tikungin dikit itu ya langsung mengkol dah hmm kan langsung aja kita masih dah memimpin ini sorry guys kalau gue baleknya kayak ini guys karena mobilnya susah dijinakin guys ini sungguh agresi guys oke left terakhir final lap jadi kita akan hmm wow barir-barir kita bantai semua ya tumbuh-tumbur oke gila mobil ini menurut gue kenceng guys tapi kelemahannya diagresif pengendalian tapi kalau misalnya itulah setiap mobil itu mempunyai ciri khas masing-masing dikasih cepat tapi harus menghilangkan pengendalian handling gila guys 229 untuk mobil sekecil ini oke untuk tikungan sebentar lagi masuk 93% dan kita akan menyelesaikan ya oke oke lego 500 shark lagi dan kita akan kaget gue kira udah di belakang ternyata ketinggalan jauh guys dan oke kita memenangkannya ya finish dalam waktu 4 detik 4 menit oke dan oke guys itulah tadi performa dari Volkswagen Beetle guys ya untuk di video kali ini sampai disini aja kita akan lanjut lagi memodifikasi di video selanjutnya guys jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa